Intro Keluarga Besar Almarhum Bahtiar melaksanakan jikir dan doa bersama malam ke-7 Acara dirangkai dengan pemberian santunan kepada 100 anak yatim pada ahad malam 6 Desember 2020 di kediaman keluarga Di Nagori Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simanumun, Sumatera Utara Santunan berupa paket sembako berisi 5 kg beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan susu Selain diberikan kepada anak yatim juga kepada jemaah Pangulun Nagori Perlanaan Trijaka hadir dalam acara tersebut sempat menyampaikan rasa bela sungkawa Atas nama pribadi dan pemerintah Nagori Atas meninggalnya Bapak Bahtiar yang selama ini dikenal sebagai sosok berjiwa sosial di tengah-tengah masyarakat Misbah didampingi ibunda tercinta atas nama keluarga besar Almarhum Bahtiar Mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Nagori Perlanaan Yang telah membantu dari awal pelaksanaan Fardu Kifaya hingga takjiah malam ketujuh Atas nama keluarga besar Misbah juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Apabila selama ini ada kesalahan dari Almarhum Ayahanda tercintanya Dan Misbah juga siap untuk meneruskan sifat-sifat baik Almarhum dalam bermasyarakat Saya selaku anak dari Almarhum Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Siaka Dan saya juga memohon maaf apabila ada di antara subuhan kami Yang menurut Bapak Bapak ini kurang pas Kurang pas lah ya di Bapak Bapak ini Saya memohon maaf dan apabila pun ada Selama ini kesalahan-kesalahan Albu saya Yang belum sempat beliau sampaikan kepada Bapak 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 ini Saya memohon maaf dan saya mewakili dari Almarhum Saya memohon maaf Atas kesalahan orang tua saya Ijinkanlah Dan maafkanlah atas segala kesalahannya Dan saya selaku anaknya Saya juga bersedia meneruskan Ataupun bersifat seperti orang tua saya Untuk membantu masyarakat dan untuk meningkatkan Bisa kita juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya selaku Pemerintahan aku di perlahan Menyampaikan Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada Ibu Nisbah Yang mana telah memberikan bantuan Kepada masyarakat negara peranaan Dengan mengundang kami Untuk menghadiri Tujuh hari meninggalnya Almarhum Ayah anda makin daripada Ibu Nisbah Yang mana Ibu Nisbah Maupun keluarga besar di rumah ini Terlalu kehilangan Terlalu kehilangan Terlalu kehilangan Sosot Almarhum Yang sangat berjasa Buat keluarga di rumah ini Terutama Ibu Nisbah Yang mana kita kenal Sosot Almarhum Bapak Bakhtiar Adalah orang yang baik Di mata masyarakat Bersosial di masyarakat Sangat baik Yang saya kenal juga Mulai dari Almarhum Ayah saya Bapak Bakhtiar itu adalah orang yang baik Maka dari kebaikan beliau itulah Yang selama ini diajarkan Kepada anak-anaknya Terutama Ibu Nisbah Untuk Senantiasa Mengamalkan Dan apa yang telah Diajarkan oleh beliau Almarhum Maka dari itu Saya selaku pemerintah Nagori Sangat mengucapkan Banyak terima kasih Kepada Ibu Nisbah Yang telah Yang telah Mengikuti Arahan-arahan Dari para Almarhum Untuk senantiasa Berbuat baik Di Nagori Peranahan ini Saya selaku pangguluh Sendiri Sangat terbantu Dengan Kerjasamanya Oleh Bapak Oleh Ibu Nisbah Yang telah membantu Saya juga Untuk membangun Almarhum Insya Allah Kedepannya juga Ibu Nisbah Senantiasa memberikan Kontribusi yang luar biasa Terutama baik Pembangunan Masjid Bantuan Bantuan kepada Anak-anak Anak-anak Pakir Anak-anak Yatim Yatuh Orang-orang Fakir Miskin Sangat luar biasa Sekali Ibu Nisbah Semoga Apa yang menjadi Kebaikan Ibu Nisbah Ini Diterima Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Amal-amal Kebaikannya Yaitu Amal jari Daripada Ibu Nisbah Dan juga Kepada Almarhum Ibu Almarhum Bapak Bantian Diabuni Dosa-dosanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditempatkan Di tempat sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ditempat yang Sebaik-baik Amin Ya Rabbul Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari Perlanaan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara Desi Nasution Tim Liputan Monalisa TV Menggabarkan Subhanahu Wa Ta'ala